Peringatan Hari Jadi ke-698 Kabupaten Pati besok akan digelar sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini, lantaran masih adanya pandemi COVID-19 serta Kabupaten Pati tengah melaksanakan PPKM level 3. Sekretaris Derah Kabupaten Pati Soeharyono mengungkapkan, termasuk pada upacara peringatan Hari Jadi nanti menggunakan pakaian adat, namun jumlah peserta juga dibatasi mengingat di tengah pandemi. Semua dibatasi, termasuk nanti upacara tetap pakaian adat, tapi jumlahnya juga dibatasi. Kemudian dimulai dengan besok masore, itu ada cara di Pondokomiri, selamatan, itu pun dibatasi. OPD yang diundang hanya OPD-OPD yang berkait dan penting di sana, sama Pati, Pondokomindah itu saja. Sama dengan tahun sebelumnya, usai Tasyakuran, pihak desa akan membagikan makanan pada warga secara door-to-door. Hal ini dimaksudkan agar warga tidak perlu datang ke lokasi Pendopo Sari Rejo karena dapat memicu kerumunan. Selanjutnya pada malam harinya, akan digelar rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Pati. Setelah itu dilanjut Tasyakuran dengan sangat terbatas di Pendopo Kabupaten Pati. Pihak yang menyebut, pagelaran ketopra yang biasa digelar di Pendopo Sari Rejo dijadwalkan pada siang hari, dengan prokes sangat ketat dan durasi hanya satu jam. Begitu pula dengan pagelaran wayang di SKB di Stikbud Pati pada malam harinya yang digelar secara virtual.